Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga hari ini kita semua Tetap dalam melindungan Allah SWT Terbebas dari COVID-19 Untuk hari ini kita akan Melanjutkan materi Dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Istiqomah minggu kemarin Sebelumnya marilah kita awali Dengan membaca doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Kompetensi dasar yang Akan kita capai Untuk pertemuan hari ini adalah Mengakui bahwa Nilai-nilai Islam dapat mendorong Kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan Kemudian bersikap rukun dan kompetitif Dalam kebaikan sebagai implementasi Nilai-nilai perkembangan peradaban Islam Pada masa kejayaan Menelah perkembangan peradaban Islam Pada masa kejayaan Dan menyajikan kaitan antara Perkembangan Islam pada masa kejayaan Dengan prinsip-prinsip yang mempengaruhinya Kemarin, minggu kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Istiqomah Peradaban Islam pada masa kejayaan Masa Khulafa'u Rashidin Yang terbagi menjadi empat Khalifah Yakni Khalifah Abu Bakar Umar bin Khattab Maaf Umar bin Khattab Usman bin Affan Dan Ali bin Abi Talib Kemudian untuk hari ini Kita akan melanjutkan Yakni pada masa Bani Umayyah Masa Bani Umayyah adalah Masa setelah Khulafa'u Rashidin Yakni setelah Ali bin Abi Talib Kita mulai saja Bani Umayyah Didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Syahrin Bin Hab bin Umayyah Al-Qurais Muawiyah lahir tahun ke-15 Sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad S.A.W Muawiyah memeluk Islam bersama ayahnya Setelah peristiwa Fathul Makkah Penamaan dinasti Umayyah Dinisbatkan kepada nama dari kakek Muawiyah Yakni Umayyah bin Abdisham Jadi Umayyah bin Abdisham ini adalah Kakek dari Muawiyah bin Abi Sufyan Kakek buyutnya Nama inilah yang dijadikan Sebagai nama dinasti Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan Yakni dinasti Bani Umayyah Dinasti Umayyah memerintah Mulai tahun 660 Masahi sampai 750 Masahi Bentuk pemerintahannya Yakni monarki Jadi pada masa khulafah Orosidin Bentuk pemerintahannya adalah Demokrasi yang Bermusyawarah Sedangkan pemerintahan dinasti Umayyah Bersifat monarki Yakni Menurunkan Kepemimpinan kepada keturunannya Kemudian Masa khulafahan Bani Umayyah Dimulai pada masa Kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan Setelah terbunuhnya Ali bin Abi Talib Jadi Pada waktu itu Ali bin Abi Talib Meninggal karena dibunuh Kemudian Hasan bin Ali Yakni putra dari Ali bin Abi Talib Dibaiat untuk Memimpin Umat Islam di Madinah pada waktu itu Akan tetapi Hasan bin Ali menyerahkan jabatan Kekholifahnya Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan Untuk mendamaikan Kau muslimin Yang pada saat itu Dilanda bermacam-macam fitnah Fitnah apa saja Yang terjadi Yakni Di antaranya adalah Sejak terbunuhnya Usman bin Afwan Kemudian terjadinya Perang Sifin Kemudian Perang Jamal Dan pengkhianatan Dari orang-orang Khawarid dan Siah Serta Terakhir adalah Terbunuhnya Ali bin Abi Talib Jadi Setelah Peristiwa-peristiwa tersebut Banyak fitnah yang Terjadi di antara Kaum muslimin Sehingga Pada masa itu Terjadi perpecahan Jadi untuk Menangani itu Hasan bin Ali Ketika dibaiat Untuk memimpin Diserahkan jabatannya Kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan Kemudian Para Khalifah Bani Umayyah Ada Sekitar 14 Pemimpin Yang pertama Adalah Muawiyah 1 Muawiyah 1 Bin Abi Sufyan Yakni Muawiyah bin Abi Sufyan Yang pertama kali Mendirikan Bani Umayyah Kemudian putranya Dan dilanjutkan Oleh Muawiyah 2 Bin Yazid Cucunya Kemudian Marwan 1 Bin Al-Hakam Pada tahun 684 Masyahi Sampai 685 Masyahi Hanya 1 tahun Kemudian Abdul Malik bin Marwan Al-Walid 1 Bin Abdul Malik Umar bin Abdul Aziz Yazid 2 Bin Abdul Malik Hisam bin Abdul Malik Al-Walid 2 Bin Yazid 2 Yazid 3 Bin Al-Walid Ibrahim bin Al-Walid Dan yang terakhir Adalah Marwan 2 Bin Muhammad Yang pada saat itu Memerintah Di Haran Jazira Nah pada masa Bani Umayyah Terjadi perkembangan Perkembangan Yang luar biasa Melebihi Dari perkembangan Pada waktu Keholifahan Yakni di bidang Pemerintahan Dan kebudayaan Serta pendidikan Kita bahas Satu persatu Yakni perkembangan Pemerintahan Pada masa Bani Umayyah Ibu Kota Pemerintahan Dialihkan Ke Damascus Yang kedua Mengubah sistem Pemerintahan Dari Musyawarah Atau Syurah Menjadi Monarki Membentuk Lima Dewan Pemerintahan Yang terdiri Atas Dewan Militer Yang disebut Dewan Uljun Kemudian Dewan Keuangan Atau Dewan Ulkharaj Kemudian Dewan Surat Menyurat Yakni Dewan Ulrasail Dewan Pencapan Yang disebut Dewan Al-Khatam Dan Dewan Pos Yang disebut Dewan Al-Barit Kemudian Perkembangan selanjutnya Adalah membangun Infrastruktur Di berbagai tempat-tempat Strategi Baik itu Masjid Perpustakaan Universitas Kantor-kantor Dan lain sebagainya Kemudian Membuat Mata Uang Serta Menjadikan Bahasa Arab Sebagai Bahasa resmi Atau Bahasa nasional Pada Masa Pemerintahan Bani Umayyah Perluasan Wilayah Sangat Luar biasa Sampai Di Spanyol Atau yang Pada saat itu Disebut Andalusia Kemudian Afrika Utara Syria Palestina Jazira Arab Irak Uzbekistan Bahkan Sampai Di Kirgistan Di Asia Tengah Jadi Perluasan Wilayahnya Sampai Ke Eropa Kemudian Perkembangan Ilmu Pengetahuan Ilmu Kedokteran Dan Kimia Berkembang Pada masa Bani Umayyah Ilmu Sejarah Dan Perang Kemudian Ilmu Tafsir Ilmu Tasawuf Ilmu Sastra Dan Bahasa Pembukuan Hadis-hadis Rasul Mendirikan Madrasah Yang Mempelajari Al-Quran Serta Pada Masa Bani Umayyah Pendidikannya Luar biasa Pada masa itu Didirikan Universitas Cordova Kemudian Didirikan 27 Sekolah Swasta 70 Perpustakaan Dan 80 Sekolah Untuk Mengasuh Dan Mendidik Anak-anak Yatim Serta Anak-anak Terlantar Jadi Pada masa itu Pendidikan Yang Pada masa Bani Umayyah Sangat luar biasa Tetapi Pada masa Bani Umayyah Mengalami Beberapa Sebab Yang Menjadikan Dinasti Bani Umayyah Runtuh Yang pertama Adalah Pertengkaran Antar Suku-suku Arab Kemudian Yang kedua Ketidakpuasan Sejumlah Pemeluk Islam Non-Arab Sistem Pergantian Khalifah Melalui Garis Keturunan Kerajaan Islam Pada zaman Kekuasaan Bani Umayyah Telah demikian Luas Wilayahnya Sehingga Sukar Mengendalikan Dan mengurus Administrasinya Dengan baik Karena Ada di Beberapa Benua Kemudian Latar belakang Terbentuknya Kedaulatan Bani Umayyah Tidak dapat Dilepaskan Dari konflik-konflik Politik Ini sudah Saya sebutkan Sebelumnya Bahwa Adanya Bani Umayyah Atau Dinasti Bani Umayyah Tidak akan Lepas dari Konflik Politik Atau Fitnah-fitnah Yang terjadi Pada masa Terbunuhnya Ali bin Abi Talib Sampai Diangkatnya Muawiyah Menjadi Pimpinan Utama Dinasti Bani Umayyah Kemudian Adanya Pola hidup Mewah Di lingkungan Istana Menyebabkan Anak-anak Khalifah Tidak sanggup Memikul Beban berat Kenegaraan Tadkala Mereka Mewarisi Kekuasaan Ini yang Banyak Tidak Disukai Oleh Para Umat Islam Pada saat itu Mereka Tidak Menyukai Pergantian Pemimpin Melalui Garis Keturunan Karena Pada Kekhalifah Pergantian Kepemimpinan Dipilih Berdasarkan Musyawarah Atau Demokrasi Sedangkan Pada Bani Umayyah Atau Dinasti Bani Umayyah Pergantian Kholifah Dipilih Melalui Garis Keturunan Atau Disebut Dengan Monarki Kemudian Penindasan Terus-menerus Terhadap Pengikut-pengikut Ali Pada Khususnya Dan Bani Hashim Atau Hashimiyah Pada Umumnya Jadi Karena Memang Pengikut Ali bin Abi Talib Dan Pengikut Mu'awiyah Bin Abi Sofyan Tidak Akur Maka Ada Terjadi Penindasan Penindasan Yang Terjadi Itulah Beberapa Sebab Runtuhnya Dinasti Bani Umayyah Yang Nantinya Akan Digantikan Oleh Dinasti Bani Abasyah Yang Akan Kita Bahas Di Semester Selanjutnya Kemudian Hari Ini Adalah Pertemuan Terakhir Kita Sebelum Penelian Akhir Semester Untuk Hari Ini Akan Ada Ulangan Harian Anak-anak Bisa Mendownloadnya Melalui Aplikasi Taruna Sinau Ulangan Harian Ini Sekaligus Sebagai Latihan Untuk Persiapan Akhir Semester Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Kita Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima